Halo Traders, misalnya Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NIMX pada hari Kamis sempat berbalik naik ke sekitar 86,25 USD per barrel sebelum akhirnya turun kembali ke 85,74 USD per barrel tidak jauh dari posisi sebelumnya. Kenaikan harga minyak mentah WTI yang terjadi di tengah banyaknya faktor beris yang menekan harga minyak mentah disebabkan terutama oleh turunnya USD. Faktor-faktor beris yang menekan harga minyak mentah antara lain adalah kekhawatiran akan melambatnya permintaan dari Cina yang disebabkan oleh karena kasus COVID di sana. Selanjutnya meningkatnya kekhawatiran akan bertambahnya resesi Amerika Serikat dan keluarnya laporan stok minyak mentah di Amerika Serikat oleh American Petroleum Institute yang menunjukkan bahwa stok minyak mentah Amerika Serikat naik secara signifikan. Indeks USD yang semula sebelum keluarnya laporan data inflasi Amerika Serikat Consumer Price Index bertengger di 110,20 turun tajam ke 108,80. Perkanan BRX tetap menekan harga minyak mentah. Support terdekat menunggu di 85,11 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 84,43 USD dan kemudian 83,50 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 86 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 86,49 USD dan kemudian 87,18 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat pagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.